Sampai jumpa. Dan sekarang yang saya pegang ini adalah Soundcore Live.3i. Seperti biasa pertama kita unboxing dulu ya. Yang mau skip unboxingnya silahkan langsung ke menit sekian. Nanti saya kasih timestampnya. Yuk lanjut unboxing. Ini sisi kanannya. Ini belakangnya. Dan ini kirinya. Oke kita coba buka boxnya. Dan di dalam ada plastik yang isinya kitab-kitab. Cara penggunaan dan pemakaian. Di sini udah lengkap banget. Tinggal dibaca aja. Oke. Terus ada kabel chargernya. Pakai USB Type-C ya. Ya ini USB Type-C. Terus ada si lepon budsnya. Dengan berbagai macam ukuran. Ya kita buka dulu. Dan terakhir tentu aja ada charging case-nya. Dan earbudsnya. Oke saya coba buka dulu plastiknya ya. Oke dan ini penampakan pertama setelah unboxing. Ada logonya di atas. Ini sisi belakangnya. Ini depannya. Ya ini masih mulus banget ya. Namanya juga barang baru. Terus di bawahnya ada untuk charging-nya. Biasanya di belakang tapi ini di bawah. Dan ada satu tombol. Terus ada serial number dan keterangan-keterangan lainnya. Oke. Ini saya mau buka. Dan ada lampu LED-nya tadi. Nyala. Oke. Oke saya ambil ini. Satu. Dan tinggal dicabut aja. Keletekannya. Oke. Ini saya coba masukin lagi. Oke. Yuk. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Untuk build quality-nya. Build quality menggunakan plastik. Akan tetapi saya merasa cukup pokok. Charging case-nya menggunakan finishing doff yang kayaknya sih agak licin ya. Dan mungkin aja lebih mudah baret-baret. Jadi harap hati-hati aja. Biar lebih awet lagi, coba beli casing-nya lagi. Seperti ini. Beratnya juga cuma beberapa gram aja, sangat ringan sekali. Di depan ada indikator lampu LED-nya. Di depan ada indikator lampu LED-nya. Di belakang polos. Di atas ada logo dari Soundcore-nya yang menurut saya cukup elegan. Di bawah ada tempat casnya, pakai USB Type-C. Dan sampingnya ada tombol reset yang multifungsi. Kalau menurut saya agak nggak enak aja sih colokannya di bawah. Karena biasanya di bagian belakang. Dan ini penampakan jika charging casnya dibuka. Bentuknya bench atau kacang ya. Bentuk dan dengan ukuran segini udah fit untuk telinga saya. Jadi sangat nyaman. Telinga udah tertutup sempurna. Dan kalau dipakai juga nggak jatoh-jatoh. Jadi pas aja gitu. Untuk spesifikasinya sendiri. Menggunakan Bluetooth 5.2 yang hasilnya lebih stabil dan tentu aja nggak delay untuk nonton. Driver-nya menggunakan 10mm. Memiliki 6 mikrofon yang membuat suara kita terdengar lebih jelas lagi. Yang dibantu dengan AI Noise Reduction. Buat yang suka col ini lumayan bagus. Terus udah ada sertifikasi IPX5 yang tahan air hujan. Atau keringat juga bisa. Jadi pakai saat hujan-hujan. Tapi jangan sampai direndam juga ya. Ini yang tahan airnya cuma earbud-nya aja ya. Kalau charging case-nya nggak tahan air ya. Terus baterainya diklaim tahan sampai 10 jam pemakaian. Dan 40 jam jika menggunakan case-nya. Ada 22 equalizer yang bisa dipakai. Dan juga custom jika kita download aplikasinya. Dan yang nggak kalah penting. Soundcore Live.3i ini udah ada ANC. Ada 3 pilihan preset-nya ya. ANC, Transparency, dan Normal. Nah untuk konekin TWS ini gampang banget ya. Jadi tinggal masukin aja buds-nya ke dalam charging case. Dua-duanya harus dimasukin ya. Sambil dibuka ya case-nya. Terus tekan tombol yang ada di bawah charging case-nya selama kurang lebih 3 detik. Nanti lampu LED case-nya klap-klip. Baru kita konekin ke device yang kita mau. Dan bisa sampai dua device sekaligus. Jadi kalau mau ganti-ganti device itu seamless banget. Nggak susah sama sekali. Terus buat saya Soundcore Live.3i ini fit di telinga saya. Jadi nggak gampang jatuh. Dan nggak kebesaran juga. Dipakai lama nyaman-nyaman aja. Saya coba pakai bawa motor juga aman-aman aja. Tapi asal hati-hati aja saat buka helm ya. Kalau naik kendaraan pakenya satu aja. Biar tetap bisa fokus sama jalan. Untuk lari juga aman. Earbuds ini juga udah tahan air. Jadi buat yang suka olahraga. TWS ini nggak masalah kalau kena keringat. Untuk tombolnya itu berada di sisi samping seperti ini ya. Dan menggunakan tombol fisik bukan touch. Jadi sebenarnya ini poin plus menurut saya. Karena biasanya kalau touch itu kita suka nggak sengaja kesentuh. Apalagi kalau kena air jadi susah touch-nya. Tapi kalau pakai tombol fisik jadi lebih aman dan kerasa clicky juga. Lalu tombol fisiknya juga berada di sisi samping. Jadi kalau kita tekan-tekan telinga kita nggak ikutan ke tekan juga. Ini good job sih. Lalu seperti yang sudah saya bilang sebelumnya. Dengan menggunakan bluetooth 5.2 suaranya nggak delay. Terus biar makin banyak fitur yang bisa dipakai. Kita harus download aplikasi bawaannya ya. Jadi di aplikasinya kita bisa ngatur semua pengaturan yang ada di TWS ini. Seperti equalizer yang sampai ada 22 pengaturan. Lalu shortcut tombolnya bisa diatur-atur juga. Terus ternyata ada ambient soundnya yang banyak pilihan. Biar kita jadi makin relax. Dan untuk mode ANC dan transparansinya juga bisa diatur dari aplikasinya. Untuk mode ANC menurut saya udah bagus. Bisa meredakan bising dari luar. Tapi ya sebenarnya pake yang normal pun nggak jauh beda sih. Kalau dalam posisi lagi dengerin lagu. Terus ada mode transparansi. Kalau kita memang nggak mau kedap-kedap banget. Wajib banget pake ini. Lalu untuk kualitas mic-nya sendiri menurut saya oke. Dan kata temen saya waktu lagi teleponan juga suaranya clear. Jadi untuk mic menurut saya aman. Dan ini saya coba recording untuk tes suara mic-nya ya. Sekarang ini suara yang kalian dengarkan adalah suara yang dihasilkan oleh TWS Soundcore Live.3i. Yang direkam dengan menggunakan OBS Studio. Dan tanpa filter apapun. Saya berada di dalam ruangan dengan satu AC nyaman. Yang suaranya itu nggak terlalu kenceng juga. Dan saya ngomongnya ini ngomong biasa aja. Nggak kenceng dan nggak pelan juga. Jadi menurut temen-temen apakah suara yang dihasilkan TWS Soundcore ini udah cukup atau masih kurang. Coba temen-temen bisa nilai sendiri. Biar lebih pasti lagi saya coba rekam suara dan rekam video juga. Dengan menggunakan OBS Studio. Dengan jarak kurang lebih ini ada 1, 2, 3, 4, kurang lebih 5 langkah di depan layar kamera. Gimana menurut temen-temen apakah suaranya udah cukup oke. Untuk baterainya saya rasa ini awet. Mungkin klaimnya bener bisa sampai 10 jam pemakaian tanpa charging case. Dan 40 jam dengan menggunakan charging case. Udah fast charging juga. Lalu lampu indikatornya akan berubah warna merah jika charging case-nya udah mau habis. Dan jika lagi diisi LED-nya kelap-kelip seperti wave. Lalu jika udah penuh lampu LED-nya mati. Dan ini adalah menu utamanya yaitu kualitas suaranya. Kalau menurut saya pribadi bassnya lebih dominan daripada treble dan mid-range-nya. Suara treble masih agak kurang tapi ini masalah selera ya. Dan semua bisa diatur dari preset equalizer-nya. Jadi udah mantep kalau menurut saya pribadi. Karena masih banyak TWS yang belum menyediain equalizer preset seperti ini. Dan satu lagi kalau TWS ini ditutup dan agak diremas seperti ini. Agak diremas sedikit akan bunyi seperti ini. Kira-kira ada yang tau gak ya ini kenapa apakah ini salah satu fiturnya? Kalau ada yang tau coba tolong komen di bawah dong. Jadi overall untuk suaranya sih cocok dengan saya. Tinggal diatur-atur aja equalizer-nya. TWS ini sangat bisa diandalkan. Apalagi dengan fitur yang sangat berlimpah. Terus untuk ANC-nya saya rasa gak ada perbedaan yang signifikan dari mode normalnya. Terus kadang tuh saya suka ngerasa mic-nya suka mati. Jadi dengan kasus yang seperti ini ya. Saya kalau telponan itu suka hanya memakai satu earbuds doang. Jadi seperti ini saya pakai satu. Terus di saat saya mau ganti earbuds ke telinga satunya seperti ini. Saya ganti earbuds ke telinga satunya. Itu mic yang aktif hanya di earbuds yang sebelumnya. Jadi saya udah coba-coba solusinya ya tinggal dicabut lagi. Dimasukin ke charging case-nya untuk kedua earbuds itu. Jadi kayak ngereset lah istilahnya. Masukin ke sini terus tinggal dicabut lagi satu. Udah kembali normal. Ya itu sih yang saya rasakan ya. Cuman ini pun masih jarang-jarang juga. Oke. Terima kasih udah nonton sampai sini. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa.